Menteri Keuangan Sri Mulyani tampak kebingungan soal transaksi gelap di Kementerian Keuangan senilai 300 triliun rupiah yang disampaikan Menkopol Hukam Mahfud MD. Sri Mulyani menegaskan jika ia tidak mengetahui dari mana asal angka fantastis tersebut. Data yang katanya muncul dalam rentang 2009 hingga 2023 ini akan dikonfirmasi langsung kepada Mahfud dalam waktu dekat. Sementara itu, staf khusus Kemenkeo Yustinus Prastowo mengatakan sudah menerima surat dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK tetapi tidak ada angka 300 triliun rupiah seperti yang diungkapkan Mahfud. Prastowo hanya mengatakan Wamenkeo Swahasil Nazara akan bertemu Mahfud MD di kantor Kemenkopol Hukam untuk membahas hal tersebut. Bak senada dengan Kemenkeo, KPK juga belum menerima data lengkap mengenai transaksi mencurigakan jumbo tersebut. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nenggolan mengatakan bahwa pihaknya tidak tahu perihal transaksi tersebut dan enggan berkomentar lebih lanjut. Di sisi lain, Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana menegaskan, pihaknya sudah menyerahkan 500 berkas laporan terkait transaksi mencurigakan senilai 300 triliun rupiah ke Kemenkeo. 200 laporan tersebut didapat kurang lebih dari 600 subjek yang dianalisis. Ivan mengatakan tak merinci kapan mengirimkan laporan-laporan itu ke Kemenkeo. Ia hanya memastikan pihaknya telah menyampaikan laporan analisis ini bertahap. Kabar baik bagi penerima bantuan sosial. Pasalnya, bulan ini pemerintah menunjuk Perum Bulog untuk menyalurkan beras bansos Ramadan. Menurut Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, ada 21,6 juta keluarga penerima manfaat atau KPM. Yang masing-masingnya akan menerima 10 kg beras. Erlangga menambahkan bansos tersebut disalurkan bukan hanya beras, tapi juga komoditas lainnya, seperti daging ayam dan telur. Sementara itu, Erlangga masih enggan berkomentar terkait ihwal kapan tanggal pasti bansos tersebut disalurkan, termasuk soal jumlah anggaran yang akan digelontorkan. Bansos diberikan guna menekan inflasi pangan jelang Ramadan dan Idul Fitri. Tata kelola proyek-proyek tol di era Presiden Jokowi jadi sorotan KPK. Salah satunya adalah potensi kerugian uang negara karena masih ada uang pembebasan lahan yang ditalangi oleh uang negara tapi belum dibayarkan investor atau badan usaha jalan tol atau BUJT. KPK menyebut ada enam permasalahan utama dari penyelenggaraan jalan tol yang perlu segera ditangani bersama seluruh pemangku kepentingan, khususnya Kementerian PUPR. Seperti tidak akuntabelnya perencanaan pembangunan, tidak semua BUJT membayarkan dana bergulir dan pengadaan tanah jalan ke pemerintah dan sebagainya. Kondisi ini terjadi akibat lemahnya pengawasan dalam memastikan pelaksanaan kewajiban pembayaran BUJT. Terdapat 12 BUJT yang belum mampu mengembalikan dana BLU 4,2 triliun rupiah dan 8 diantaranya belum dapat menyelesaikan pembayaran pada 2024. Kemudian belum ada informasi terkait pembayaran terhadap nilai tambah bunga dana bergulir sebesar 394 miliar rupiah yang merupakan pendapatan negara. Akibatnya potensi kerugian keuangan negara 4,5 triliun rupiah. Menanggapi hal ini, KPK mengungkapkan akan ada 5 pejabat badan pengatur jalan tol Kementerian PUPR yang akan dicopot. Menpan RB Abdullah Aswar Anas tengah fokus merealisasikan sistem pemerintah berbasis elektronik atau SPBE. Caranya dengan mengintegrasikan data kependudukan dengan seluruh data yang terkait dengan pelayanan publik. Mulai dari pertanahan, surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK hingga data badan pusat statistik. Anas menambahkan, dengan mekanisme itu, data kependudukan yang telah masuk ke tingkat nasional akan dipadukan dengan layanan pemerintahan ke publik atau G2C, serta dengan layanan pemerintahan ke bisnis atau G2B. Anas mengatakan, mekanisme ini telah memasuki tahap uji coba bersama dengan Telkom, Bank Mandiri, dan Kementerian Dalam Negeri. Uji coba penerapan SPBE ini telah dipilih di Banyuwangi mulai dari dua hari yang lalu hingga sepekan ke depan. Melalui uji coba ini, Anas memastikan berbagai kemudahan untuk pelayanan publik akan dilaksanakan. Salah satunya, mengurus KTP bisa hanya melalui ponsel, sehingga tak lagi harus datang ke kantor-kantor pemerintahan. Dengan integrasi data, diharapkan kebijakan pemerintah nantinya juga bisa lebih tepat sasaran, sebab data yang diperoleh menjadi satu sehingga mudah diawasi. Perekonomian Inggris tumbuh 0,3% pada Januari 2023. Sebelumnya, sejumlah ekonom pesimis dan memprediksi resesi tak akan terelakkan di negara Raja Charles tersebut. Laju perekonomian Inggris di posisi 0,3% ini merupakan yang paling rendah sejak Juli 2021 lalu. Namun justru, posisi ini ternyata lebih baik dari yang diprediksi oleh ekonom Reuters, yakni 0,1%. Sektor jasa tumbuh 0,5% pada Januari 2023, setelah turun 0,8% pada Desember 2022. Sementara, kontribusi pertumbuhan terbesar pada Januari 2023 berasal dari sektor pendidikan, transportasi, kesehatan, kegiatan seni, serta hiburan dan rekreasi. Inggris tetap menjadi satu-satunya negara dengan ekonomi utama G7 dengan produksi yang belum pulih sepenuhnya akibat pandemi COVID-19. Bank of England sebelumnya juga memprediksi resesi terjadi dalam lima kuartal yang dimulai pada kuartal pertama tahun 2023. Namun, meski realisasi ekonomi Inggris di atas ekspektasi, para ekonom masih melihat kesulitan Inggris dalam menjinakkan inflasi selama beberapa waktu ke depan. Terima kasih telah menonton!